Intro Assalamualaikum semuanya Mengapa Adolf Hitler mengirimkan tim ekspedisinya ke Antartika? Sejumlah pendapat menyatakan bahwa Nazi membangun markas rahasia di Antartika selama Perang Dunia Kedua dan didesain untuk pendaratan UFO Namun tentang hal ini sudah banyak dibantah oleh sejumlah para ilmuwan Namun pendapat lain menyatakan bahwa Adolf Hitler mengirimkan timnya ke Antartika untuk memburu ikan paus sebagai salah satu bahan baku logistik bagi pasukan Nazi yang akan menjalankan invasi atau pendudukan ke Eropa Timur Ikan paus diburu untuk diambil minyaknya dan menjadi bahan baku margarin Menurut pengarang buku The Third Reich Antarctica, Cornelia Ludic Margarin sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan rang sumperang Maka tepat pada musim panas 1938 Hitler membentuk tim ekspedisi rahasia ke Antartika untuk mencari minyak ikan paus Herman Goering dipilih sebagai penanggung jawab misi yang disebut dengan German Fed Plan Fokus misi ini adalah untuk mencari minyak ikan paus sebagai pengganti produk berbahan dasar minyak dan lemak apabila sumber bahan baku import terputus selama perang Hitler mengutus tim ekspedisi pembulu minyak ikan paus yang dipimpin oleh Kapten Alfred Fisher Komandan Angkatan Laut Nazi pada Perang Dunia Pertama Pasukan ekspedisi membuat kapal penangkap ikan yang diberi nama Schwabenland Di dalamnya terdapat instalasi pengolahan minyak ikan Kapal ini memulai pelayaran dari Hamburg pada 17 Desember 1938 bersama 82 ilmuwan dan sejumlah petugas serta tentara Pasukan ekspedisi Hitler ini pun menjelajahi semudera Antartika karena kala itu penangkapan ikan secara komersial di Atlantik dan Pasifik Utara sangat dilarang Oleh sebab itu, ide untuk mendirikan markas di Antartika tampaknya adalah hal yang sempurna Kapal mencapai garis pantai Antartika sebulan kemudian Mereka lalu mulai melakukan pengintaian udara menggunakan kapal terbang Hal ini memiliki dua tujuan Memotret area demi penelitian ilmiah dan kartografi serta mengklaim belah tersebut sebagai milik Nazi Namun ternyata, tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana Ekspedisi kapal Schwabenland, pemburu minyak ikan pau sebagai bahan margarin ini tidak dapat berjalan lama Hal ini karena ekspedisi ini memakan biaya yang tak sedikit Di sisi lain, Nazi harus menghemat biaya untuk keperluan perang Akhirnya ekspedisi ini dihentikan Dan mereka kembali ke Jerman pada 5 Februari 1939 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!